Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini adalah kisah wali Yang namanya tertera di Lawul Mahfud Sebagai penghuni neraka Ada seorang sufi bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabag Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf Termasuk ulama kelas atas Wali min awliya illah Ahli ibadah Suatu ketika Malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lawul Mahfud Ada dalam deretan penghuni neraka Melihat hal tersebut Malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz Ad-Dabag Malaikat berkata Wahai Abdul Aziz Untuk apa engkau ibadah sampai segitunya Sedangkan aku lihat namamu Di lembaran Lawul Mahfud Engkau adalah penghuni neraka Mau engkau ibadah bagaimanapun Engkau tetap akan masuk neraka Kemudian Abdul Aziz menjawab Wahai Malaikat Surga dan neraka bukan urusanku Aku diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk beribadah kepada aku Mau aku masuk surga Atau neraka Itu haknya Allah Dan subhanallah Beliau benar-benar ikhlas dalam beribadah Suatu ketika Malaikat kembali ke Lawul Mahfud Dan melihat namanya telah dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi penghuni surga Sebab Allah berhak menetapkan kitab Allah Lantas Malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata Wahai Abdul Aziz ada kabar gembira Baru saja aku melihat namamu oleh Allah telah dirubah menjadi penghuni surga Abdul Aziz menjawab Alhamdulillah Tapi sekali lagi Malaikat Surga dan neraka bukan urusanku Aku beribadah hanya untuk menggapai ridonya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ridho aku di neraka Ya itulah tujuanku Malaikat pun takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata Wahai Abdul Aziz Ikhlasmu inilah yang membuat Allah ridho Dan merubah namamu menjadi penghuni surga Ada kisah lain Yaitu ahli maksiat masuk surga Ahli ibadah masuk neraka Dan inilah penyebabnya Rasulullah SAW pernah berkisah tentang dua orang bersaudara dari kalangan Bani Israel Yang satu sering berbuat dosa Sementara yang lain sebaliknya Sangat tekun beribadah Yang terakhir disebut ini rupanya tidak henti-hentinya menyaksikan saudaranya itu melakukan dosa Hingga melutnya tak butah untuk tidak menegur Berhentilah serkahnya Teguran itu seolah hanya masuk melalui telinga kanan dan keluar lagi lewat telinga kiri Perbuatan dosa berlanjut dan sekali lagi tak luput dari mata saudaranya yang rajin beribadah Berhentilah Serunya kembali Sipun dosa lantas berucap Tinggalkan aku bersama Tuhanku Apakah kau diutus untuk mengawasiku Saudara yang ahli ibadah pun menimpali Demi Allah Allah tidak akan mengampunimu Allah tidak akan memasukkanmu ke surga Kisah ini tertuang dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad Lanjut dari ceritanya Tadkala keduanya meninggal dunia Keduanya pun dikumpulkan di hadapan Allah SWT Kepada yang sungguh-sungguh beribadah Allah mengatakan Apakah kau telah mengetahui tentangku? Apakah kau sudah memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku? Drama keduanya pun berlanjut dengan akhir yang mengejutkan Pergi dan masuklah ke surga dengan rahmatku Kata Allah kepada si pendosa Sementara kepada ahli ibadah Allah mengatakan Wahai malaikat, giringlah ia menuju neraka Kisah ini mengisyaratkan pesan kepada kita untuk tidak merasa paling benar Untuk hal-hal yang sesungguhnya menjadi hak prioritas Allah Tentu beribadah dan meyakini kebenaran adalah hal yang utama Tapi menjadi keliru tadkala sikap tersebut dihingga pita kabur dengan menghakimi pihak lain Apakah ia bahagia atau celaka di akhirat kela Sebuah kata bijak menyebutkan Perbuatan dosa yang membuatmu menyesal Jauh lebih baik ketimbang beribadah yang disertai rasa ujub Hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh muslim menjelaskan Peristiwa ini terjadi pada umat ban Israel Dan demikianlah kisah dan video singkat ini Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh